Polisi mulai mendapati jejak 4 berampok di toko emas al-hikmah kompleks pasar Bendil Wungu kejamatan Sumber Gempol Tulungagung yang beraksi pada Minggu 20 Agustus 2017 pukul 7.50 pagi. Para pelaku diketahui bersenjatakan pistol semi-otomatis dan berbuncengan motor Suzuki Pasatria warna putih AG6171RAP dan Yamaha Fiction H5692HYG warna biru. Saat kejadian itu, pemilik toko yang merupakan pasangan suami istri Kul Kulis dan Nurul Huda sedang menunaikan ibadah haji. Mereka menderita kerugian sekitar 1 miliar rupiah karena sedikitnya 3,5 kg emasnya dijarah para perampok. Hasil pelacakan polisi, motor Suzuki Satria Putih itu ternyata atas nama Ani Mufidah warga Dusun Tekik, Desa Kalisari, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Namun, menurut paman Ani Mufidah bernama Kardi, motor itu sudah ditarik pihak lising pada Maret 2016. Kardi menerangkan pihak Adira menarik motor itu karena Ani Mufidah tidak dapat melunasi kreditan. Lalu, bagaimana motor yang ditarik itu bisa jatuh ke tangan para perampok? Kejahat sahaja kekakrabi, tempatkan pihak Radлись. Mengenai gelap belum bergera. Puan Adira menarik motor itu juga manual itu juga memastikan pihak Zero Sentat. Terima kasih.